Pagar Jembatan Apung sudah terlihat rusak sejak beberapa waktu lalu. Rusaknya pagar tersebut diduga akibat air pasang yang melanda kota Banjarmasin sejak beberapa hari terakhir. Jembatan Apung itu pun saat ini ditutup sementara menggunakan spanduk dan tali pasca kerusakan pada pagar jembatan tersebut yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang mengerjakan proyek itu. Menurut salah satu warga MA ini, kejadian itu sekitar sepekan lalu atau malam Jumat lalu akibat air pasang yang memasuki bagian bawah jembatan. Masuk, masuk bawah, lantai, masuk bawah, kontraktor, berarti waktu malam kejadian itu mereka sudah mengamankan mengangkatnya lah. Sementara adanya kerusakan pada pegangan atau pagar tersebut akan segera dievaluasi oleh pihak dinas PUPR Kota Banjarmasin. Mereka juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor. Pihaknya juga akan mengevaluasi pengerjaan proyek jembatan Apung tersebut. Dermak Gampung ya, jadi memang saat ini terjadi kerusakan ya di pegangan gang W-nya. Di pegangan gang W-nya, jadi memang itu salah satunya juga akan mencoba kami evaluasi ya. Karena memang saat ini tahapnya adalah tahap persiapan untuk operasi dan pemeliharaan gitu ya. Jadi memang ini bagian juga saya kesempatan kita untuk melakukan mengevaluasi bagaimana mengoperasikan dermaga apa jembatan Apung ini. Termasuk juga menilai gang W-nya ini kayak gitu loh. Nah, kemarin memang pasang itu mungkin pada pasang tinggi ya. Jadi memang terjadi mungkin fluktuasi muka air. Rencana memang akan kami tutup terbatas ya. Tutup terbatas. Jadi ya istilahnya untuk kita melakukan agar tidak mengganggu. Karena bahaya juga misalnya ada, misalnya ada lagi penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Untuk perbaikan, mereka juga sudah melakukan penutupan pada jembatan agar tidak membahayakan warga yang ingin melintas di jembatan Apung.